Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa balik lagi di channel Arif Anggara 19 Oke, nah di video kali ini kita akan membahas mengenai Max Rating POTW di hari Kamis tentunya Tanggal 13 Januari 2022 Dan kira-kira berapa sih Max Rating dari mereka semua Tapi sebelumnya untuk pemirsa semuanya yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe nya ya Oke, mantap sekali dan pertama disini kita membahas Siapa aja sih yang hadir Ada Vinicius, ada juga Hernandez Setiap Hernandez ya Sesuai prediksi pokoknya guys Sekitar 60% disini on target semuanya Dan ada juga Locatelli, ada juga Bastoni Ada Acuna, ada Luis Dias Ada juga Joao Mario Itu seperti prediksi sebelumnya guys Ada juga Di Lorenzo, ada Benitez ya Ada Benitez, terus juga ada Pesina Ada juga Scamaca Nah itu 11 orang yang bakal hadir di Flyer of the Week Pada tanggal 13 Januari 2022 Oke, mantap sekali dan sekarang kita membahas Yang pertama Max Rating dari si Benitez Yaitu keeper untuk POTW edisi kali ini Ada Benitez dengan Max Rating yaitu 92 guys Oke, dan kita akan lihat Disini kalau untuk statistik seorang keeper Nggak 99 semuanya Tapi yang bagusnya cuma dari Reflex nya guys Reflex 99 Terus juga dari Awareness yaitu 98 Sesuanya yaitu 95 kebawah Tapi ya lumayan lah Terus juga disini kelebihannya dari si Benitez adalah kicking power Dan juga physical contact 96 guys Oke, mantap betul Dan dia juga punya heading guys Berarti kalau misalkan kalian punya Benitez Ketika di akhir match Sebelum berakhir itu di waktu tambahan Kalian bisa majukan si Benitez guys Untuk bisa meng-heading bola ya Staminanya juga cukup cukup awet Oke, mantap sekali Dan disini dia penendang atas ya Terus juga dia goalkeeper pelempar bola jauh Oke, mantap sekali Setelah itu juga ada siapa lagi? Ada Pesina guys Pesina Max Ratingnya yaitu 94 Dengan gaya bermain pemain lubang ya Terus juga disini kontrol bola kelebihannya 93 Low pass yaitu 92 Terus juga disini kelebihannya juga Staminanya, stamina kuda guys Oke, mantap betul Dan setelah itu juga Disini dia punya first time shot Fighting spirit Super sub juga ya Super sub Terus juga chipset control Dan juga one touch pass Oke, mantap betul Untuk Pesina Terus juga ada siapa lagi? Ada di Lorenzo Dan gaya bermainnya yaitu adalah Offensive pullback ya Terus juga disini kelebihannya adalah Defensive awareness ya Walaupun dia bukan defensive Tapi offensive Tapi dia dalam bertahan dia bagus guys Apalagi speednya gitu guys Terus juga ditambah dengan agresi Yang bisa memudahkan dalam Mencuri bola dari lawan Kicking power juga Ketika dia offensive itu bisa bantu nyerang Terus juga akselerasi dan juga tackling Yang mantap-mantap betul Dan juga jump Dan juga stamina Yaitu 93 Jadi kalian wajib sih dapetin si Lorenzo ya Di Lorenzo Oke, mantap skill untuk Back kanan squad kalian guys Oke, mantap sekali Selain itu juga ada siapa lagi? Ada Joe Mario Yaitu Marksarting 94 Kelebihannya apa? Dari kontrol bola Ada juga low pass-nya Dribblenya Dan juga tight possession Itu kelebihannya guys Apalagi ya sisanya Biasa-biasa aja lah Dan speed juga cuma 81 gitu guys Oke, dan untuk skill juga Umpan berbobot guys Wicked pass Ini kelebihannya dari si Joe Mario Oke, mantul Mantap betul Dan selanjutnya juga Ada siapa lagi? Ada Acuna Acuna Nah, untuk back kiri ada Acuna Dengan Marksarting yaitu 94 Dan disini gaya bermainnya adalah Cross Specialist Seperti siapa? Si Beckham gitu guys Terus juga disini kelebihannya adalah apa? Ada dribble Loaded pass Lengkung Kicking power Dan juga agresi Oke, nah itu kelebihannya Terus juga dari apalagi Dari Keseimbangan Dan juga stamina Stamina kuda guys Dan kalau misalkan kita lihat disini Ya, kekurangan dari si Acuna ya Cuma dari finishing aja 71 Dan juga headingnya yaitu 66 Sisanya itu dia konsisten Ijo-ijo semua Mantul Mantap betul Oke, terus juga dari Skillnya Kelebihannya adalah Knuckle shot ya guys Terus juga Pelempar jauh Oke, mantap sekali Terus Selain Acuna Ada siapa lagi? Ada Scamaca Dengan max rating Yaitu 96 Gaya permainya adalah Target man Seperti Romelu Lukaku Iya, mantap Betul Dan disini kita lihat dari Open awareness 94 Finishing cuma 91 Iya, nggak Bagus-bagus amat ya Terus juga dari Heading juga kelebihannya Kicking power 91 Dan disini Kelebihannya adalah apa? Physical contact Yaitu 99 Nah, biasanya untuk target man itu Physical contactnya Ya, gede-gede guys Terus juga dari Speed 90 Dan juga jam Yaitu 92 Oke, tapi Menurut saya disini Dia punya Tinggi Yaitu 195 Cocok untuk kalian yang memakai Gaya serangan bola atas gitu guys Dan disini kelebihannya adalah Ditambah dengan heading juga Jadi, untuk bola atas itu Dia pastinya Keren Mantul Mata betul Terus juga disini Dari super sub Dia kelebihannya juga Untuk seorang Scamaca Dan next juga ada Ada Luis Dias Dan Max ratingnya yaitu 96 Gaya bermainnya adalah Prolific winger Ya, atau saya produktif Dan kelebihannya apa? Disini dari Kontrol bola Dribblenya yaitu 99 Ya Kicking powernya 95 Guys Terus juga Take possession 94 Agress 90 Jadi Dia di depan pun Pandai dalam Mencuri bola Dan juga dari Speednya yaitu 99 Akselerasi 99 Jadi Gak kalah Untuk PPTW kali ini Ada saingan Selain Vinicius Kalian bisa dapetin Si Luis Dias Selain itu juga Kalau misalkan kalian Pakai terus Dia lari Aman Dia stamina nya awet Guys Terus kelebihannya Apalagi untuk skill nya Skill super sub juga guys Oke berarti Babak pertama Kalian pakai Vinicius Kalau misalkan dapet Dua-duanya guys Nah babak kedua Kalian pakai si Luis Dias Oke Mantul Mantap betul Oke next Ada sebelah Ada Theo Hernandez Nah disini Gaya bermainnya adalah Fullback Finisher Seperti Jawakan Seolah ya Yang memang Yang lebih-lebih dari Offensive Dia bisa mencetak Banyak gol juga gitu guys Dan max ratingnya Yaitu 97 Wow Mantap banget Guys Disini Mamet Mantap banget Oke Terus juga kelebihannya Dari Rebell nya Yaitu 90 Terus juga Kicking power Yaitu 94 Terus juga Dari speed Akselerasi Yaitu 90 Kayaknya Di WTW kali ini Di Apa Meriahkan oleh Pemain-pemain yang memiliki Kecepatan dan Akselerasi yang Bagus-bagus guys Terus juga Staminanya Waduh Awet banget guys 98 Mantul Mantap betul Terus juga Disini kelebihannya Dari Skillnya Adalah Dia diving shot Terus juga Penalti spesialis Knuckle shot Emang spesialis Tendangan jarak jauh Kalian bisa Lihat untuk Gol-goal dari Tio Hernandez Dia itu Setiap cetak gol Pasti dari jarak jauh Oke Terus juga Ada Backnya Yaitu Bastoni Seperti prediksi sebelumnya Dan Max ratingnya itu Yaitu Sama 98 Dan Gaya bermainya adalah Extra frontman Atau Back yang produktif Seperti Sergio Ramos Oke Jadi dia itu Bakal bantu Dalam mencetak gol Juga gitu guys Ketika misalkan Kalian setting Di corner kick Atau bola-bola muntah Nah dia itu Bakal support Dalam mencetak gol Juga guys Nah itu adalah Gaya bermain Untuk back Yang memiliki Extra frontman Oke Nah selanjutnya juga Kita membahas Kelebihannya apa Low pass Low third pass Nah dia Berarti selain Extra frontman Dia bisa memberikan Bola-bola enak Untuk striker kita Untuk penyerang kita guys Karena dia memiliki Umpan lambung Yaitu 94 Mantul Mantap betul Dan terus juga disini Jadi heading Yaitu 94 Intersepsi Bagus juga Terus juga disini Dari aggression Dalam mendapatkan bola Tackling Defensive awareness Yaitu 98 Waduh Keren disini Lengkap Paket lengkap Dalam mencetak gol Dia bisa Defensive bisa Dalam membantu serangan Dengan umpan lambung Dia jago guys Keren gak tuh guys Dari physical contact juga Dia 95 Lompat 94 Terus juga stamina Awet Apalagi disini Dibantu Dan kita akan lihat Berapa sih speednya Speednya lumayan lah 89 Berarti kalau misalkan Ada long ball pun Dia masih bisa intercept Menggunakan defensive awareness Dengan jamnya Ataupun headingnya Yaitu 94 Nah jadi kalau misalkan Ada bola long ball pun Kita gak was-was ya Dan dari skillnya Apa heading Terus juga umpan Berbobot Mind marking Dan juga intersepsi Mantul Mantap betul Untuk bass toni Dan yang terakhir Ada Oh ada 2 orang lagi guys Ada locatelli Dengan max rating Yaitu 98 Dan gaya bermainnya adalah Orkestrator yang emang Bagus dalam Umpan mengumpan Dan disini Kalau misalkan kita lihat Dari control ball 91 Low pass Yaitu 93 Lofted pass Umpan lambung Yaitu 97 Keren Terus juga disini Dari kicking power Dan aggression Lumayan Dan juga Toegg possession Dan juga physical contact Yaitu 90 Dan stamina nya cukup awet Yaitu 92 Kalau misalkan kita lihat Dari skillnya Dia bisa Dalam memberikan Low Lofted pass Atau Umpan-umpan berbobot juga Itu bisa membantu support Dalam Mencer Dalam serangan kita Dalam Membantu penyerang Mencetak gol gitu guys Dan terus juga Dia bisa Intersepsi ya Untuk Mencuri bola Dari lawan Oke Untuk Locatelli Dan next juga ada Vinicius Junior Tuan muda Akhirnya bisa datang Dan max ratingnya pun Sama seperti Prediksi sebelumnya Yaitu 99 Dengan gaya bermain Roaming flank Ya Si sayap yang emang Lebih cenderung Nyerangnya Ketengah gitu guys Dan disini Kelebihannya Dari offensive awareness Kontrol bola Yaitu 99 Low pass Dia berarti Dia bisa Memberikan Umpan rendah Yang emang Ciamik banget Untuk Stiker kita guys Dan dia Dribblenya Yaitu 99 Kita lihat Dari kicking power pun Dia lumayan Yaitu 87 Take position Yaitu 99 Speed dan Akserasi Sama seperti Teohan Arnes Dan juga Luis Diaz Yaitu 99 Dan ditambah Dengan keseimbangan Dan juga stamina Yang awet Banget Itu Wow Keren 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 Dan terus juga disini Kelebihannya Beberapa skill Yang emang skill Individual Dan juga dia memiliki Akrobatik finishing Kemungkinan Kalau misalkan kalian Kasih bola atas Dia bisa Tendangan Salto Oke Yang mungkin Sampai disini Sampai disini Untuk Max rating Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax